Intro Mendidik anak itu merupakan gabungan cara dari suami dan istri Nah, repotnya kan suami dan istri ini berasal dari keluarga yang berbeda cara mendidik anaknya Wah, lalu ketika anaknya bertanya, mama saya mau hujan-hujanan Wah, jangan, ini keluarganya berasal dari keluarga yang rapi, bersih orang tuanya Wah, boleh, papa dulu waktu kecil juga hujan-hujanan Waduh, anaknya bingung gitu ya Ini masih mending karena hanya soal hujan-hujanan apa tidak Tapi nanti gimana kalau udah soal mulai moral gitu ya Soal bohong ya, bohong untuk kebaikan gak apa-apa Yang satu bilang jangan, itu tetap dosa Waduh, suami istri bisa berantem Nah, gimana mendidik anak yang baik itu gimana sih? Saya menulis buku yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati Nah, dalam buku ini saya jelaskan hatinya ayah, hatinya ibu Jadi, mendidik anak dengan hati itu berbicara dari hati ke hati Menyentuh hati anak dengan hati kita Tapi juga hati ayah, hati ibu bersama-sama di dalam kesehatian Tapi gimana kalau suami istri ini cara mendidik anaknya berbeda Misalnya, bapaknya bukul anaknya biar anaknya tahu peraturan Bapaknya terbiasa lidik dengan keras Ya, istri gak setuju Nah, itu jangan bertengkar depan anak Wah, kamu nih Pak gak ngerti cara lidik anak Jangan ya, di kamar aja Ma, saya pikir ma, anak itu biar tahu peraturan maka saya bukul Tapi saya rasa kamu bukulnya terlalu keras Tapi saya pikir loh, Pak Tapi saya rasa-rasa loh, Pak Tapi saya pikir, memang laki-laki pakai pikiran Wanita pakai perasaan Jadi, ibunya gak tega gitu kan Nah, itu berdebatnya jangan di depan anak-anak gitu ya Di kamar Tapi kalau betul-betul gak tahan sekali Jadi, waktu dipukul oleh ayahnya Anaknya nangis, lari ke ibu Ibu berikan simpati ya Misalnya dipeluk gitu ya Nah, mak, papa itu sayang sama kamu Dia perhatian makanya bukul kamu Nah, jadi sambil memeluk, justru kalimatnya ini Tidak melawan ayahnya Kalau gak, ini anak melawan memberontak Tujuan bapak pukul anak kan Supaya anak tahu peraturan Tahu peraturan itu karakter yang bagus Tapi kalau dia kepahitan sama bapaknya Nah, itu karakter yang jelek ya Jangan sebaliknya Wah, anak dipukul nangis, lari ke ibu Eh, papa jahat Dipeluk sambil berkata Memang, itulah bapakmu Nah, ini namanya Gak dide ini ngajak berantem sama pasangan Memang sulit untuk sehati dengan pasangan Tapi jangan bertengkar di depan anak-anak Kalau saya punya filosofi hidup Bahwa semua yang terjadi itu Seizin Tuhan Untuk tujuan yang baik Contohnya, ketika Anda menikah Dengan pasangan Anda sekarang ini Ini pasti juga sudah seizin Tuhan Miliki keyakinan itu Untuk apa? Tujuan yang baik Loh, cara nidik anaknya Tapi kok berbeda? Jadi berantem? Nah, perbedaan ini Bukan berarti salah menikahi orang Tapi mengelola dengan cara yang baik Justru sebagai tim Tim pendidik yang baik Misalnya, suaminya tega Istri gak tega Atau kebalikannya Yang satu tega menghukum Satu gak tega Ini kan justru tim yang bagus Coba bayangkan Kalau Anda punya pasangan Sehati, sepikir, seia Sekata, seperbuatan Dalam mendidik anak Wih, berbahaya loh Ya, misalnya nih Wah, aduh Istri pukul anak 10 kali Atau suami pukul anak 10 kali Nangis-nangis Lalu Anda pulang Wih, loh Pak, kok anak nangis? Iya Kenapa? Nakal, saya pukul dia Berapa kali? 10 kali Oke, aku 10 kali juga Itu anaknya mati Sudah digebukin 20 kali Jadi, Tuhan itu sudah mengatur Dunia ini memang unik gitu ya Orang yang tega Menikah dengan yang tidak tega Teliti dengan gak teliti Nah, ini sebenarnya Kalau digabung, dikombinasi Itu akan menjadi tim pendidik yang saling melengkapi Anda gak tega mendidik gitu ya Gak tega menghukum, mendisiplin Anaknya bisa kurang ajar Biar pasangan yang mendisiplin Anda, ya orangnya lembut Jagai perasaan anak Perbedaan suami istri dalam cara mendidik anak Itu sebenarnya bisa dikelola Menjadi tim yang saling melengkapi Suami istri yang berbeda Itu sebenarnya bisa menjadi tim justru yang hebat Untuk mendidik anak yang saling melengkapi Sehingga anak itu akan belajar Hal-hal yang berbeda Dari kedua orang tuanya Dia belajar dari ayahnya Mengenai komitmen Integritas Disiplin Ketegasan Cara mengambil keputusan Nah, dari ibunya Dia belajar kelembutan Belajar mengenai perasaan Ketelitian Atau sebaliknya Kalau suami istri Sifatnya terbalik Gak masalah gitu ya Tapi melalui kedua orang tua Anak itu belajar karakter lebih lengkap Belajar sifat lebih lengkap Jadi, kalau Anda menjumpai Perbedaan cara mendidik anak dengan suami istri Yang penting tidak bertengkar depan anak Justru syukuri itu sebagai tim yang saling melengkapi Untuk mendidik anak-anak kita Menjadi anak-anak yang luar biasa di zaman ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.